Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel aku, Do Money Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya kita bisa mengecilkan ukuran foto atau kompres foto sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Nah, ini cocok banget buat kalian yang sekarang sedang ingin mendaftar CPNS 2021. Nah, seperti yang kalian tahu, khusus bagi pelamar CPNS 2021, ketika kalian mendaftarkan akun kalian, itu akan muncul formulir seperti ini. Dan di bagian bawahnya kita disuruh untuk meng-upload KTP dan juga foto, tapi ukuran maksimalnya harus 200 KB. Nah, ini ukuran maksimal itu 200 KB. Kalau melebihi ukuran maksimal ini, maka foto kalian tidak bisa di-upload. Nah, kalau misalnya kalian foto KTP dengan HP kalian itu pasti ukurannya besar. Ini aku contohin, misalnya ini ukuran file dari KTP ini 1,52 MB. Terus untuk foto itu 2,08 MB. Biasanya ukuran file itu akan besar seperti ini. Nah, ketika kita langsung upload, itu tidak akan ter-upload karena file-nya melebihi dari 200 KB. Oleh karena itu harus di-compress dulu atau di-kecilkan dulu ukurannya. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas gimana caranya kita bisa mengecilkan ukuran file foto yang besar tadi. Tapi sebelum kalian lanjut nonton videonya sampai akhir, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke? Oke, kita langsung aja masuk ke website-nya. Nah, di sini alamat website-nya sudah aku tulis di deskripsi di bawah. Jadi, kalian tinggal klik aja. Ini yang website pertama itu adalah compressjpg.com. Di sini caranya, kita tinggal upload files. Pilih dari file mana. Nah, misal foto. Ini kita upload dulu. Lagi proses, ini dia langsung compressing. Nah, ini dia compressnya dikurangin 73%. Tapi, hasil akhirnya ini tinggal kalian klik aja hasil fotonya. Hasil akhirnya masih 586 KB. Belum 200 KB. Gimana cara ngecilinnya? Ini quality-nya kita turunin. Misal 43. Kita turunin aja sampai, ini preview-nya ini masih 282 KB. Masih terlalu besar. Kita turunin lagi. Misal 40. Masih 271. Berarti kita turunin lagi. Misal 28. Ini kalian perkiraan aja. Sambil ngeliatin preview-nya ini sudah turun jadi berapa KB. Ini kita turunin lagi. 177 KB. Mungkin kita naikin dikit kali ya. Ini perkiraan aja. Nah, ini. Sudah 193 KB. Mendekati 200 KB. Berarti sudah bisa. Ini langsung kita apply. Nah, ini lagi loading untuk compress ulang. Nah, ini dia. Foto yang tadi kan cuma dikurangin 73%. Ini sudah kita sesuaikan. Jadi, 151 KB ukurannya. Jadi, dia udah dikurangin 93% kualitasnya. Ini tinggal di-download aja. Nah, ini udah jadi. Hasil kualitasnya sama, nggak berubah. Masih bagus juga. Ini kita lihat di hasil download. Nah, ini ukurannya sudah 150 KB. Ada juga cara yang kedua. Mungkin ini akan lebih simple. Lebih gampang. Ini nama websitenya. ImageCompressor.io Compress to Exact Size. Ini nanti link-nya sama juga aku taruh di deskripsi di bawah. Nah, ini tinggal pilih filenya aja. Choose File. Kemudian buka fotonya. Ini aku ngambil foto KTP dari Google ya. Jadi, bukan KTP asli. Ini tinggal klik kita open. Ini sedang upload filenya. Kalau udah selesai, ini tinggal kita pilih. Ada beberapa pilihan. Mau di-compress ke 50 KB, 100 KB, 200 KB, 500 KB, atau 1 MB. Atau kalau misalnya kalian mau custom ukuran juga bisa disini tinggal ketik aja misal 150 KB, langsung compress. Atau misalnya mau di-compress ke ukuran MB, tinggal pilih aja ukurannya. Nah, ini ukurannya harus lebih kecil daripada size aslinya. Ini disini aku contohin aja langsung untuk compress ke 200 KB. Tinggal pilih 200 KB, habis itu klik compress. Tinggal tunggu. Nah, ini sudah selesai. Tinggal di-download. Jadi, cara yang kedua ini lebih simple. Sudah ada pilihannya. Tinggal langsung klik. Tidak usah menyesuaikan sampai harus di-drag untuk mengatur kualitinya. Sampai mendapatkan ukuran file yang diinginkan. Jadi, kalau disini langsung tinggal pilih atau tinggal ketik aja. Ini kalau sudah di-download. Nah, ini hasilnya. Kualitasnya juga tidak berkurang. Jadi, mungkin cara kedua ini lebih gampang. Nah, ini bisa dilakukan di laptop ataupun di HP, di handphone. Karena sistemnya menggunakan website. Jadi, tinggal buka websitenya di browser handphone kalian ataupun di laptop kalian. Gampang banget. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video.